Halo teman-teman ketemu lagi dengan gue Dauniltapea disini produk support dari SVI Indonesia Hari ini gue mau kasih tau sama teman-teman tentang mixer kecil-kecil ini Dari Soundcraft yaitu Notepad, ada Notepad 5 dan Notepad 8 Mungkin sudah banyak teman-teman yang tahu tentang mixer ini Tapi pasti ada juga yang belum tahu kan Jadi gue mau memperkenalkan mixer ini dan fitur-fitur unggulannya yang bisa teman-teman dapatkan ya Kita langsung buka aja sekarang Oke teman-teman disini udah ada dua mixer ya Ada satu Notepad 5 dan satu lagi Notepad 8 FX Gue mulai dari yang kecil ini dulu Apa aja sih kelebihannya dia Kelebihannya dia adalah dia punya beberapa channel ya Ada satu channel combo ya Bisa buat gitar, bisa juga buat microphone Terus sudah ada low cut filternya Terus ada yang buat channel stereo-nya disini ya Kalau kita pakai yang atas channel 2-nya itu sifatnya jadi mono Kalau mau stereo kita harus dua-duanya Terus ada lagi channel buat RCA Ya ini buat playback lagu Inilah kelebihannya di mixer kecil ini tetap di fasilitasi RCA Karena kita nggak perlu ribet-ribet lagi cari-cari adapter Supaya bisa masuk connect ke mixer kita ini Terus ada lagi input buat converter audionya ke komputer Kalau kita mau coba recording ya Dia 2x2, 2x2 itu maksudnya gimana? Dia 2 in 2 out Nah di mixer ini keduanya sih ya Kita bisa pilih mau dari yang masuk itu adalah channel 1-2 Atau dari masternya LR Yang untuk masuk ke komputernya Sumber suaranya, source-nya Jadi itu ditentukan oleh teman-teman sendiri Terus disini udah ada buat monitornya juga Udah ada link buat sinyalnya Bisa tahu kita apakah sinyal yang kita produksi sekarang ini Masih oke? Sudah headroom? Atau sudah peak? Terserah teman-teman semuanya gimana Oke lanjutnya itu adalah si Soundcraft Notepad 8FX 2x2 USB juga Nah kelebihannya dari si Notepad 5 ini apa sih ya? Kelebihannya adalah jumlah channelnya yang sudah pasti Dia tambah lagi, ada 1 combo lagi, ada 2 stereo lagi Jadi ada 2 stereo, tambah lagi RCA Tadi untuk DVD player atau CD player ya Terus ada 2 output, ada 1 headphone monitor, ada 1 auxiliary ya Nah sama seperti yang Notepad 5 tadi USB ini Dia bisa pilih Kita mau yang masuk untuk ke komputer itu Untuk di proses itu bisa dari channel 1, 2 Atau 3, 4 Tinggal kita pilih Atau dari masternya LR Teman-teman yang pilih Nah kelebihan lain dari si Notepad FX ini Adalah Build-in FX dari Lexicon Ya Nah kalau teman-teman perhatikan Disini sudah ada efek yang bisa difungsikan Kalau misalnya di karaoke room itu Ada efek reverb, ada delay, ada chorus-nya Reverb, delay, chorus Keren kan? Terus untuk delay-nya lagi Teman-teman disini juga disediakan fasilitas step Tempo Jadi kalau bisa Halo Nah disini kita bisa rubah Halo Atau kalau mau lebih cepat lagi Halo Tergantung kita Mau nya kayak gimana Yang ngebut Apa yang lambat Nah Efek ini juga Kepake banget Buat teman-teman yang hobi main gitar Karena apa? Ada chorus, ada delay-nya juga Aduh keren banget Ada reverb-nya Terutama yang buat main-main akustik ya Ini kepake banget Lo boleh cobain deh Apalagi ini bukan efek yang biasa-biasa aja ya Ini dari Lexicon loh Nah terus Ada master out-nya juga Rasanya buat teman-teman yang sekarang lagi hobi bikin podcast atau live streaming dengan UBS Atau aplikasi apapun itu Ini adalah perangkat yang teman-teman kudu punya Nah kenapa kudu punya? Harus punya Karena dengan alat ini semua produksi yang teman-teman hasilkan pasti lebih maksimal lagi Oke teman-teman jangan ragu-ragu lagi Cari segera Dapatkan produk ini Gunakan Manfaatkan dengan baik Untuk produksi karya kita lebih baik lagi Sampai ketemu lagi dengan saya Daunin Utapian Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax